Terima kasih telah menonton! Jangan ganggu mereka ya? Matanya ngeliatin kesini dulu Keluar dari tubuh ini sekarang Terusnya bakar Terima kasih Ada benturan energi atau apa Tiba-tiba dia tidak jadi dirinya sendiri Dan ada sosok gaib Sepertinya menguasai Rita Apa itu? Baunya busuk ya? Itu dari makhluk dia Dari mana? Saya pegang dia juga bau Tidak ada ga? Tadi apa sih Roy yang masuk? Sebenernya saya merasa dia binatang gitu Yang masuk Dari mana datangnya? Dari badannya dia gitu Badannya bau ya? Maksudnya bukan bau badan Tapi bau silumannya sangat bau sekali Kenapa? Terima kasih mas sama Mbak Udah mau perhatikan Gak apa-apa Iya iya kita coba untuk bantuan berita Gak apa-apa kok Kita semua sayang kok sama semua orang Sabar ya Dia katanya ada usaha dagang ayam penyet Tapi gak laku Makanya dia ke dukung untuk minta penglaris Roy Berhasil kah? Sempet berhasil tapi cuma bertahan beberapa bulan Akhirnya balik lagi jadi gak laku Dan anaknya sakit-sakitan Maka datang kesini sebenernya mau tau ada apa Hubungannya ada gak nih dengan penglaris yang dia punya Takutnya ada tumbal dan anaknya sakit-sakitan setiap di 12 malem Betul Betul sekali Adakah sesuatu yang dia bawa Mbak Rita? Mohon maaf Mbak Ada barang yang dibawa Dari Hah? Ada Ada apa yang dibawa Mbak? Apa? Mau saya bantu aja ya Saya ambil ya Dimana? Ada di belakang Ada di belakang Oke Mbak Rita kumpulin dulu tenaga yang saya bantu aja ya Saya ambil ini Saya ambil gak apa-apa Ini ada telurnya juga ya Ini Dia cuma bawa ini di belakang Boleh tolong jelasin gak Mbak Rita ini ada apa aja Ini bau ya Bawa apa aja Mbak? Bawa putri gak saya bawa Kenapa nangis? Kenapa? Apa yang dirasain? Enggak dong tadinya kok nyiumnya setukaran gitu Tuh Iya Kasih minyak oil Apa tuh Yang minyak angin gitu Kasih yang minty mint Dimuntahin aja kalo emang mau Ada yang rasa mau keluar Teri dadanya Minta tisu kering dong tolong Minta tisu kering dong tolong Baru kayak ambil gak? Gak apa Gak apa Gak kau bantu ini petanya Emang Tunggu Mbak Ini dia kayak ada yang mau masuk lagi, terus dilawan gitu sama dia. Iya, dilawan ya, dilawan, tolong. Yang kuat ya mbak ya. Apaan tuh? Oh gak ada ya udah. Nanti keluarin kalo misalnya mau muntah. Ditahan, dikumpulin tenaganya, dilawan ya. Jangan sampe dibiarin untuk muasain mbak Rita. Semuanya kuat terus kuat. Eh mbak gak boleh nyerah. Kuat ya. Saya mau tanya mbak Rita. Ada salah satu korban keluarga kamu yang kecelakaan truk ya? Oh. Suryadi? Suryadi. Siapa itu? Hah? Sepupunya. Oke. Muntahin aja. Mbak Rita bisa dilanjutkan gak? Kuat gak untuk melanjutkan? Kita ada tim medis sebenernya bisa untuk, untuk lihat itunya dia dong. Lemah gak? Jantungnya dan segala macem. Saya lihat kok dia butuh bantuan medis ya. Iya. Nafasnya dia itu kayak gak bisa. Sesek gitu? Sesek gitu? Melancar? Gak bisa. Dia gue akan muntah jadinya tuk 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 tuk. Gitu. Oksigen gitu kali ya. Oksigen. Kayaknya bes. Kesendirian aja. Kasian loh Mbak Rita tuh. Ininya gak bisa nafas. Mbak Rita pernah bunuh diri ya? Iya kan. Kenapa sih? Oke. Dia punya penglaris. Lalu anaknya sakit-sakitan. Usahanya cuma 3 bulan membaik. Tapi udah gitu sepi lagi. Ada sepupunya yang meninggal tabrakan. Dan dia sering usaha untuk bunuh diri. Ini... Apa jangan-jangan memang penglarisnya minta tumbal ya? Ya memang penglarisnya memang minta tumbal sih Bay. Oh. Saya ngeliat kalo begini terus ya. Yang mati tuh Bu Rita. Dia nyaya sendiri ya. Karena... Eh Mbak Rita. Fokus ya. Mbak Rita pikirannya jangan jalan-jalan tetap fokus disini. Mbak Rita. Pikirannya jangan jalan-jalan tetap fokus disini. Mbak Rita. Pikirannya jangan jalan tetap fokus disini. Cara... Itu deh. Mas, mas, mas. Cara dia ngeliat beda loh. Saya pengen coba Mbak Rita. Saya bicara baik-baik disini. Mohon makhluk halus yang memasuki tubuh ini. Tolong keluar sebentar dan saya ingin berkomunikasi dengan orang ini. Tolong segera. Saya mohon. Untuk keluar sebentar dan saya ingin berkomunikasi dengan yang punya badan. Bayang ambilin lilin Bay. Yang banyak. Ngitirin disini. Lilin. Dah. Nah, aku akan lata. dia ngeliatin terus lho kamu apa sih dari dia tubuh ini cepetan bilang deh jangan basah basi kamu suka sebenernya dia dimasukin ini loh di setengahnya dia setengahnya orang lain gitu loh dia masuk mau banyak nih itu ada telur kamu makan ajagi untuk mancing keluar si silman itu gitu loh ini serem loh serem banget loh ini sih serem banget sumpah ngambil deh meja yang dan sesuatu yang luar biasa dan kemudian seperti ini oh my lord dia ngeliatin aku dengan cara gini dong kamu disini deh bay disini 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 bay oh my god dia bagiannya kenapa serem banget kan dan satu-satunya pancing dia keluar lalu di cleansing gimana cara pancing dia keluar kasih telur ini gini gini dia selamat juga ada disini ya kayaknya matanya gitu semangat selamat makan gi kalo kalian pengen makan serah mau ngapain undang semua pasukannya dateng kita cleansing disini ini 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 tapi udah banyak dua-dua banyak jangan senjata kita oh seperti yang lagi mau disini hmm takut ah ini bukan mbak Rita kita harus menunggu sampai dia capek udah gitu dia akan hilang ini sih ehh harus ketemu kuncinya jimatnya ada jimatnya di tempat dia ditumpukan bunganya situ deh itu 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 yang harus Pak Ambil bye jangan panik ketakutan dimanfaatkan oleh makhluk halus yang dibeli dari makhluk halus itu adalah ketakutan manusia itu kayak manusia ngeliatin oke oke kenapa itu itu ganggu siapa ke situ keluar gak dari tubuh ini eh iiii ngeliatin kenapa kenapa sih jangan ganggu mana kayak matanya ngeliatin kesini mau keluar dari tubuh ini sekarang itu saya bakar itu itu yang yang